5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita berada di tema baru nih adik-adik Yaitu tema 5, Pahlawanku Subtema 1, Perjuangan para pahlawan pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan Taukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Yuk kita belajar ya adik-adik Perhatikan gambar berikut ini Apa yang sedang mereka lakukan? Yang pertama gambarnya adalah menjenguk teman yang sakit Lalu gambar yang kedua ini apa ya adik-adik ya Mungkin ini mencintai lingkungan Lalu gambar yang ketiga membantu teman yang sedang kesusahan Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ini adalah sikap yang baik ya adik-adik ya Yang perlu kita contoh Hal baik apa saja yang bisa kalian contoh dari gambar tersebut Nah disini ada Hal baik yaitu peduli terhadap teman kita Peduli terhadap lingkungan Itu hal baik yang bisa kita contoh dari gambar ini Sifat kepahlawanan yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah Yang pertama menjenguk teman yang sakit Nah sifat kepahlawanannya apa? Peduli terhadap teman Yang kedua belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh Yang nomor dua ini adalah gambar kedua adik-adik Yang ketiga menolong teman yang mengalami kesusahan Itu adalah sifat kepahlawanan berdasarkan gambar tersebut Apa toh sifat kepahlawanan itu? Nah ayo adik-adik kita pelajari Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa Berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani Karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa Untuk mempertahankan kemerdekaan Rasa cinta tanah air dan bangsa Ditunjukkan dengan cara yang berbeda Perjuangan dilakukan oleh para pendidik Yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat Untuk mencerdaskan bangsa Perjuangan dilakukan oleh para diplomat Yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah Di meja diplomasi Perjuangan dilakukan oleh para pengelola surat kabar dan radio Untuk membangkitkan rasa cinta tanah air Dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman Dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka Jadi orang disebut pahlawan itu jika orang tersebut berjasa Berani dan penuh pengorbanan Untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitarnya Untuk bangsa Untuk negara Untuk agama adik-adik Pada zaman dahulu Pahlawan itu rela mempertaruhkan nyawanya Untuk mempertahankan kemerdekaan Nah rasa cinta tanah air itu bisa ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda Misalnya untuk para pendidik ya Mendirikan sekolah Guru Mendidik murid Diplomat berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi Lalu untuk surat kabar radio Itu juga perannya masing-masing Untuk mewujudkan atau menunjukkan rasa cinta tanah air mereka Lalu adik-adik bagaimana? Cara menunjukkan rasa cinta tanah air kalian Nah dengan cara apa? Misalnya mengikuti pacara hari Senin dengan khidmat Lalu kalian belajar dengan rajin Itu menunjukkan rasa cinta tanah air juga loh Merawat lingkungan sekitar kita Nah kak apakah aku ini bisa jadi pahlawan? Pahlawan itu kan berperang Adik-adik Untuk saat ini kita kan sudah merdeka Kita tidak perlu berperang seperti pahlawan zaman dahulu Cukup kalian peduli dengan orang lain Itu merupakan sikap kepahlawanan Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigi Merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan Untuk menghargai mereka kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya Dalam kehidupan sehari-hari Jadi kalau kalian menolong orang lain dengan ikhlas ya Bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari kita pelajari bersama adik-adik Di sini ada bacaan yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja Diambil dari kebudayaanindonesia.net Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Taruman Negara Pada tahun 395 Masei Pada masa pemerintahannya Ia selalu berjuang loh deh untuk rakyatnya Ia membangun saluran air dan memberantas perompak Jadi dulu di Indonesia itu ada kerajaan namanya Kerajaan Taruman Negara Tahun 395 Wah sangat jauh ya adik-adik ya sekarang 2020 ya Dan di sini Raja Purnawarman ini membangun saluran air dan memberantas perompak Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon Dua tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu Sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai Sehingga menjadi subur Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau Ini adalah yang dilakukan Raja Purnawarman Kita lanjutkan adik-adik Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Ini adik-adik ya tertutup Kerajaan Taruman Negara untuk memerangi bajak laut Yang merajalera di perairan barat dan utara kerajaan Setelah Raja Purnawarman ini berhasil membasmi semua perompak Keadaan itu menjadi aman Rakyat di Kerajaan Taruman Negara kemudian hidup aman dan sejahtera Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Taruman Negara kepada Raja Purnawarman Telapak kakinya itu diabadikan dalam bentuk prasasti Yang dikenal dengan Prasasti Ceruteun Nah ini adik-adik karena Raja Purnawarman ini sangat dicintai rakyatnya Sampai rakyatnya membuatkan prasasti Yaitu telapak kakinya diabadikan dalam prasasti Ceruteun Ini adalah ilustrasi dari tokoh Raja Purnawarman adik-adik Sangat gagah dan berani ya Nah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yaitu Yang pertama dia membuat saluran air yang dihubungkan dari sungai Citarum Jawa Barat Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Taruman Negara untuk memerangi bajak laut Itu perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman Lalu sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Nah ini sikap kepahlawanannya adalah berani dan pantang menyerah Memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya Perlu kita contoh ya adik-adik sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman ini Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Taruman Negara Atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman ini? Otomatis apa? Mereka merasa senang Dampaknya dari perjuangan ini Mereka bisa merasakan air Ya dari aliran sungai Mengalir ke ladang milik mereka Sehingga ladang mereka menjadi subur Dan rakyat tidak menderita kekeringan pada musim kemarau Jadi yang dirasakan rakyatnya sangat senang adik-adik Keadaan menjadi aman Karena para perompak telah dikalahkan Rakyat di Kerajaan Taruman Negara Kemudian hidup aman dan sejahtera Itu yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Taruman Negara Menurut adik-adik Bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Taruman Negara Jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan Seperti Purnawarman tadi Apa yang terjadi ya pada kehidupan rakyat Di Kerajaan Taruman Negara? Ya jika Kerajaan Taruman Negara Tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman Kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera Karena tidak ada yang memperbaiki saluran air Tidak ada yang memberantas perompak Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut Itu yang bisa kita pelajari dari Raja Purnawarman Adik-adik ini adalah ilustrasi atau gambar Yang pertama ini ya tentang upaya Raja Purnawarman mengatasi banjir Dengan memperbaiki sungai cupu, sungai citarum, sungai gangga yang ada di cerebon Dialirkan sehingga rakyatnya merasakan manfaat dari ariran itu Nah disini ada candi cangkuang dan telapak kaki Raja Purnawarman pada Prasasti Ceruteun Nah ini adalah peninggalan dari Kerajaan Taruman Negara saat itu yang dipimpin oleh Raja Purnawarman Sampai saat ini masih ada loh adik-adik candi ini dan telapak kaki dari Raja Purnawarman ini Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah Tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia Nah ini adalah para pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia Ada Sultan Iskandar Muda dari Aceh Sultan Hasanuddin ini disebut ayam jantan dari timur adik-adik Itu berasal dari Kerajaan Gua Talo Makassar Lalu ada Raja Balaputradewa Ini dari Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan Lalu disini ada Mahapatih Gajah Mada Dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit Lalu ada Prasasti Ceruteun, peninggalan Kerajaan Taruman Negara yang ada di Bogor Ini tadi kerajaan si rajanya adalah Raja Purnawarman tadi Nah kita pelajari satu persatu Ini lukisan siapa ya adik-adik ya Nah ini adalah Raja Balaputradewa Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Nah pertama Raja Balaputradewa ini membangun armada laut yang kuat Pada masa pemerintahan Balaputradewa Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya ini mengalami masa kejayaannya Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali Telah mendirikan vihara di Nalanda, India Padahal Balaputradewa ini berasal dari Indonesia Bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda Lalu yang dilakukan Raja Balaputradewa ini Mengembangkan pelayaran dan perdagangan di Salat Malaka semakin pesat Nah sifat atau sikap yang dimilikinya itu berani, tegas dalam memimpin Ini yang dilakukan Raja Balaputradewa dan sikap yang perlu kita contoh Dari Raja Balaputradewa Berikutnya, nah ini ada gambar siapa ya adik-adik ya Ini adalah Sultan Iskandar Muda Yang dilakukan adalah memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia Nah ini Kak Citra ada kesalahan menulis ya Semenanjung Malaysia Nah Aceh ini mengalami masa kejayaan Karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam di Aceh Sehingga sampai saat ini Aceh itu kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam adik-adik Ini perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda Dia itu gigih, pemberani dan rela berkorban Lalu gambar ini adik-adik, ini adalah Sultan Hasanuddin Perjuangan apa yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Yang pertama, Sultan Hasanuddin ini sangat berani Gagah dalam melawan VOC atau penjajah Beliau itu berani mengorbankan seluruh hidup Kesenangan serta kemewahannya Untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya Dengan tetesan darah untuk melawan penjajah adik-adik Lalu sikap yang bisa kita contoh dari Sultan Hasanuddin adalah gigih, pemberani Dia juga rela berkorban Nah gambar selanjutnya disini adik-adik Disini ada Mahapatih Gajah Mada Lalu ada Raja Hayam Wuruk Apa toh perjuangan mereka? Nah Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara kita adik-adik Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya Baik tak kala masih menjadi prajurit, patih hingga panglima peran Dia itu selalu bertanggung jawab adik-adik melakukan setiap tugasnya Tak kala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti Gajah Mada ini menyelamatkan Raja Jaya Negara beserta keluarganya Itu tadi perjuangan Gajah Mada dan Hayam Wuruk Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purna Warman Banyak yang telah dilakukan oleh rakyatnya Untuk rakyatnya Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya Dayu masih mengingat atau memikirkan jasa-jasa dari Raja Purna Warman Terutama membangun saluran air Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam Taukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam ini bisa memantulkan cahaya loh Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini Nah adik-adik kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dengan melakukan percobaan Nanti adik-adik bisa melakukan percobaan ini di rumah kalian masing-masing ya Sifat cahaya yang pertama yang akan kita pelajari adalah Cahaya itu merambat lurus Membuktikannya dengan percobaan Nah menggunakan tiga karton tebal dan lilin Lubangi bagian tengah Nah ini ya lubangi bagian tengah Ketiga karton tersebut Letakkan karton-karton dengan posisi Tiga lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang Perhatikan apa yang terjadi Lalu coba menggeser posisi setiap karton Sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar Perhatikan apa perbedaannya adik-adik Nah kalau disini kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya itu merambat lurus Karena kita bisa melihat cahaya lilin itu dari lubang-lubang karton Ya dari karton yang dilubangi itu Saat lubang-lubangnya diluruskan adik-adik Tapi ketika digeser posisinya ya kita tidak bisa melihat Nyala lilin itu karena lubangnya tidak sejajar Itu membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus Selain itu adik-adik untuk membuktikan cahaya itu merambat lurus Kalian bisa bermain center Center itu cahaya juga merambat lurus Lalu sifat cahaya yang kedua adalah Cahaya itu menembus benda bening Nah percobaan yang bisa kalian lakukan adalah Menggunakan cahaya matahari Cahaya center gelas atau benda-benda yang transparan atau bening Benda-benda gelap dan benda-benda bening lainnya Tetapi yang berwarna Nah letakkan peralatan seperti pada gambar Itu ya adik-adik ya gelasnya kalian letakkan di depan tembok Lalu arahkan cahaya ke tembok berwarna putih Yang melewati benda tersebut Perhatikan apa yang terjadi Nah untuk benda bening itu cahaya akan tembus Tetapi kalau benda gelap itu cahaya tidak akan tembus adik-adik Ini membuktikan sifat cahaya itu menembus benda bening Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan Nah disini percobaannya kalian menggunakan dua cermin datar Dan center adik-adik Coba kalian pantulkan cahaya center itu menggunakan cermin Pantulkan dulu ke cermin salah satu adik-adik Coba berbagai posisi cermin yang berbeda Dan gunakan lebih banyak cermin Nanti ketika kita memantulkan cahaya ke cermin ini Cahayanya itu akan memantul ke cermin satunya adik-adik Itu membuktikan bahwa cahaya itu bisa dipantulkan Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya itu bisa dibiaskan Nah percobaannya apa? Menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas yang berisi air Lalu amati pensil dari sisi samping luar gelas Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya Nah ketika kita melakukan percobaan ini Seakan-akan itu pensilnya itu patah adik-adik Ya di dalam gelas ini terlihat patah Padahal ketika kita menarik pensilnya Itu pensilnya tidak patah masih keadaan utuh Nah ini artinya sifat cahaya itu bisa dibiaskan Kalian bisa membuat laporan percobaan Dari nama percobaan, tujuan percobaan, lalu alat dan bahan, nanti langkah-langkahnya Ini contoh dari Kak Citra Dari percobaan pertama sampai percobaan yang keempat Dari percobaan yang pertama sampai percobaan yang keempat Nama percobaannya misalnya cahaya merambat lurus Tujuannya apa? Mengetahui cahaya dapat merambat lurus Yang alat dan bahannya tiga buah karton Sebuah lilin, kore api, dan isolasi Lalu percobaan yang kedua itu adalah Percobaan cahaya menembus benda bening Nah apa tujuannya? Oh mengetahui cahaya dapat menembus benda bening Alat dan bahannya apa? Cermin datar dan lampu senter Percobaan yang ketiga Itu cahaya dapat dipantulkan Tujuannya apa? Mengetahui cahaya dapat dipantulkan Alat dan bahannya apa? Cermin datar dan lampu senter Lalu percobaan yang ketiga Itu percobaan yang namanya atau judulnya Cahaya dapat dibiaskan Tujuannya apa? Ya mengetahui cahaya dapat dibiaskan Alat dan bahannya? Sebuah gelas berisi air Lalu sebuah pensil Langkah-langkahnya bagaimana? Nah langkah kerjanya seperti ini adik-adik Tadi sudah Kak Citra jelaskan ya Langkah kerjanya Lalu kita menuju ke hasil pengamatan Nah hasil pengamatan pada percobaan pertama Itu cahaya lilin atau senter Dari depan rangkaian kardus Yang sudah diberi lubang Sejajar cahaya dapat merambat lurus Lalu hasil pengamatan yang kedua apa? Cahaya senter yang melewati benda bening Dapat terlihat sedangkan Sebaliknya pada benda tidak bening Seperti kardus cahaya tidak bisa menembus Hasilnya dari percobaan yang ketiga adalah Cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar Dapat memantul Lalu hasil dari percobaan yang keempat Pensil yang dimasukkan ke dalam air Akan kelihatan bengkok Padahal tidak bengkok atau tidak patah ya adik-adik ya Itu tadi hasil dari pengamatan atau percobaan Yang bisa kalian lakukan Nah kesimpulannya apa dari percobaan itu? Kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan Sifat-sifat cahaya diantaranya Yaitu dapat merambat lurus Menembus benda bening Dapat dibiaskan Dan dapat dipantulkan Atau dapat memantul Itu tadi sifat-sifat cahaya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang pertama Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya mungkin agak panjang Karena materinya memang sedikit banyak Ya adik-adik ya agak banyak Jadi sedikit panjang nih video dari Kak Citra Oke sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa